Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo everybody, how are you? Jumpa lagi Kali ini saya akan membahas salah satu tenses dalam bahasa inggris yaitu Simple Present Tense Tense ini digunakan untuk suatu kejadian yang sedang berlangsung saat ini Atau kejadian yang berlangsung berulang-ulang kali Atau sebuah kebiasaan sehari-hari Disini contoh rumus, ada rumus nominal dan verbal pada Simple Present Tense Untuk rumus nominal yaitu terdiri dari subject Kemudian ditambah to be Kemudian ditambah to be ya is am are tergantung subjectnya apa disini Kemudian ditambah object Untuk rumus verbal yaitu terdiri dari subject Kemudian ditambah book one, kemudian ditambah object Perlu diperhatikan kalimat verbal itu Tidak menyertakan to be is am are Karena dia itu langsung diikuti oleh book one setelah subject Nah untuk kalimat nominal Subject i itu menggunakan to be am Untuk subject iu dewi itu menggunakan to be are Kemudian untuk subject si hit it itu menggunakan is Nah disini pada kolom ini adalah rumus pola verbal ya Kita lihat pada kalimat positif Subject ditambah book one Pada kalimat negatif Setelah subject itu ditambah do atau does Tergantung subjectnya Ada pun subject yang menggunakan do itu adalah i, you, dewi Ada pun subject yang menggunakan das disini adalah subject si hit it Nah kemudian setelah do dan das atau das disini ditambah not Kemudian diikuti oleh verb one Kemudian object Untuk kalimat introgatifnya disini Do atau das itu diletakkan di awal Kemudian ditambah subject Kemudian ditambah dengan verb one Nah untuk kalimat negatif introgatif Atau kalimat negatif tanda tanya Do atau das diletakkan di awal Kemudian itu subject Nah kemudian setelah subject itu ditambah dengan not Kemudian diikuti dengan verb one Dan yang terakhir itu adalah object Tanda waktu atau time signal yang biasa digunakan dalam simple present tense Yaitu antara lain seperti everyday Every morning, every month, every year, in the morning, on Friday, usually, normally, in March, atau in January, atau in February Terserah ya Kemudian at night, atau sometimes, yang artinya kadang-kadang Nah kita masuk contoh kalimat nominal yang ada di dalam simple present tense Contohnya itu pada kalimat positif disini I am a student Yang artinya saya adalah seorang pelajar Kita identifikasi disini I itu sebagai subject Kemudian karena dia I itu menggunakan to be am Jadi dia di Kita pakai am ya I am Am itu sebagai to be Kemudian diikuti oleh object A student A student adalah sebagai object Ya, I itu disini Adalah sebagai artikel ya Keterangannya dia itu adalah artikel Student itu adalah noun atau kata benda Kemudian pada kalimat negatif I am not a student Jadi setelah I am itu ditambahkan not Seperti itu saja Yang artinya saya bukan seorang pelajar Nah pada kalimat interogatif To be itu diletakkan di awal Kemudian diikuti subject Kemudian diikuti object Contohnya Am I a student Ya untuk kalimat interogatif atau kalimat tanda tanya ya Am I a student Apakah saya seorang pelajar Dan yang terakhir yaitu kalimat negatif-interogatif Am I not a student Apakah saya bukan seorang pelajar Kalimat negatif-interogatif ini Setelah am I Itu ditambahkan not ya Masuk lagi ke contoh yang lain You are lazy Pada kalimat positif You are lazy Kamu malas Secara harti ya Artinya itu kamu adalah malas Tapi dalam bahasa Indonesia Tidak cocok ya didengar Kalau kamu adalah malas Paling tepatnya itu Kita nyebutnya kamu malas Ya untuk kalimat negatif Tinggal ditambahkan not ya You are not lazy Karena you ini Karena dia itu Ketentuannya itu You itu menggunakan to be are ya Sementara M itu untuk I Dan to be is itu Untuk si he it Kalau subject you ini Menggunakan to be are Jadi dia you are Untuk kalimat introgatif Atau kalimat tanda tanya Di sini R nya diletakkan di awal Are you lazy? Jadinya are you lazy? Are you lazy? Apakah kamu malas? Dan yang terakhir Kalimat negatif introgatif Atau kalimat negatif tanda tanya Are you not lazy? Artinya Apakah kamu tidak malas? Itu ya Nah Untuk kalimat verbal Sebelum kita masuk contoh kalimat Perlu teman-teman perhatikan di sini Semua kata kerja Yang ada di Kalimat pola verbal Simple presentation ini Ditambahkan S atau ES S atau ES Untuk subject Orang ketiga tunggal Yaitu Si he it Nah Huruf S Atau ES Dihilangkan pada Kata kerja Yang subjectnya Orang ketiga tunggal itu Bila kalimat Dalam bentuk negatif Terus Dalam bentuk introgatif Atau tanda tanya Kemudian Ada di situ Kata kerja bantu Atau auxiliary Berg Seperti Can May Must Contohnya Seperti ini ya He goes to school Every morning Nah Di sini Karena dia subjectnya Orang ketiga tunggal Yaitu He Jadi Kata kerja Go itu Ditambah ES Jadi Go itu Jadinya Ghost He goes to school Every morning Itu ya Yang artinya Dia pergi ke sekolah Setiap hari Nah Untuk kalimat negatifnya Ghost itu Berubah menjadi Go Jadinya seperti ini He does not go to school Every morning Begitu ya He does not go to school Every morning Jadi Karena Dia orang Subject ketiga tunggal He itu Menggunakan Das ya Kalau dia bukan Subject ketiga tunggal Menggunakan Do Tapi Ini Subject ketiga tunggal He menggunakan Das Nah di kalimat negatif ini Dia Yang muncul itu Das Kemudian Ghost yang di kalimat positif ini Berubah menjadi Go Itu ya Ini Rumusnya bisa teman-teman Lihat di samping kanan ini Untuk kalimat positif Kalimat negatif Kalimat introgatif Dan kalimat negatif Introgatif Kita masuk kalimat introgatif Das itu Diletakkan di awal Kemudian Dikuti subject Kemudian Go Kemudian Dikuti object Jadinya Does he Go to school Every morning Does he go to school Every morning Apakah dia Pergi ke sekolah Setiap pagi Kalimat negatif Introgatif Disini Does he not Tinggal ditambahin not Does he not Go to school Every morning Apakah dia Tidak pergi ke sekolah Setiap pagi Contoh kalimat Probal lainnya Disini kalimat positif We study english Every week Nah disini Karena subjectnya Bukan orang ketiga tunggal Jadi study itu Tidak ditambah S atau ES Dia tetap Seperti Kata aslinya We study english Study Study itu Tidak ditambah S atau ES We study english Every week Artinya Kami belajar bahasa inggris Setiap minggu Untuk kalimat negatifnya Nah we itu Menggunakan do Yang menggunakan do itu Subjeknya masih ingat Yaitu Are you De we Nah disini kita menggunakan We maka Yang digunakan itu do We do not Kemudian ditambah not We do not Kemudian ditambah dengan Beb one Study english Every week Seperti Rumus yang sebelahnya ini Kalau kita misalkan We Do Not Beb one nya study Kemudian objeknya English every week Nah untuk kalimat Interogatifnya Atau kalimat tanda tanyanya Do itu diletakkan di awal Kemudian diikuti Subjek Kemudian Beb one Kemudian object Yang menjadi Do they study English every week Do they study English every week Apakah kami belajar Bahasa inggris Setiap minggu Kemudian kalimat negatif Interogatif yang terakhir Ini Do they not Tinggal ditambahin note Do they not study English Every week Do they not study English Every week Apakah kami tidak belajar Bahasa inggris Setiap minggu Nah bila dalam kalimat Simple present tense tersebut Terah terdapat Kata bantu Seperti Can my mask Atau auxiliary Atau yang lainnya Maka susunannya Sebagai berikut Contohnya We may call at your house Kami boleh singgah Di rumahmu Kemudian You can come to my house Kamu dapat datang Ke rumahku I must go there today Aku harus pergi ke sana Hari ini Jadi susunannya seperti ini ya Formatnya Untuk kalimat negatifnya Setelah may Can Must itu Ditambah not Jadi Misalnya We may not call at your house Atau you cannot come to my house Atau I must I must not go there today Bisa juga disingkat Notnya itu jadi N Titik atas Koma itu Kemudian Tambah T Jadinya Kayak misalnya I must go there today I must not Bisa disingkat I mustn I mustn go there today Nah untuk kalimat tanda tanya Must Can May Itu Diletakkan di awal ya Jadinya Misalnya seperti May we call at To your house Jadi May ini diletakkan di awal Kemudian diikuti subject Begitu juga dengan Can Begitu juga dengan Must Penggunaan simple present test Dipergunakan untuk menyatakan Suatu perbuatan Yang menjadi kebiasaan Atau peristiwa yang terjadi setiap hari Atau habitual action Contohnya We eat rice everyday Kami makan nasi setiap hari Ya seperti Seperti orang Indonesia Makan nasi setiap hari Kalau orang barat Mungkin makannya roti Seperti itu ya Yang menjadi kebiasaan Kemudian I go to school at 6 o'clock Misalnya saya Terbiasa pergi ke sekolah 6 6 Pukul 6 Pagi gitu Atau bisa Ditambahkan disini Time signal ya Misalnya I go to school at 6 o'clock Every morning Nah disini saya tidak Membarkan time signal Misalnya contoh seperti itu Yang artinya Aku pergi ke sekolah Pada jam 6 Nah penggunaan simple Present tense ini Juga dapat dipergunakan Untuk menyatakan Suatu kebenaran umum Atau general truth Contohnya The world is round Bumi adalah bulat Kemudian Contoh yang kedua The earth goes round the sun Bumi mengelilingi matahari Nah yang contoh yang ketiga Animal lights Only for food Binatang hidup hanya untuk makan Baik sekian video dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Mohon maaf jika ada kesalahan Dan yang saya ucapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih